Hai dir, thank you udah klik video ini. Langsung aja kita bahas alur episode kedua. Kalau mau nonton full movie-nya, udah ditulis di kolom deskripsi. Selamat menonton! Dr. G yang sudah mengetahui semuanya, langsung berniat mau menusuk TO dengan gunting bedah yang disembunyikan di tangan. Namun, tiba-tiba Jun Yong menghampiri mereka untuk meminta kamera kepada ibunya. Akhirnya, Dr. G membatalkan niatnya dan kembali ke acara pesta ulang tahun TO. Semuanya menikmati pesta tersebut kecuali Dr. G yang hatinya hancur telah dikhianati oleh suaminya sekaligus teman-temannya. Pada saat acara tiup lilin, TO mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya dan istrinya. Dr. G memberikan tanggapan dari ucapan TO sambil melirik ke arah Dakyung yang sedang memalingkan wajahnya. Tanpa basa-basi, Dr. G mencium suaminya itu dan membuat para tamu bersorak gembira. Di tengah acara, Dr. G mendekati Sulmyun Suk dan Yerim yang sedang mengobrol dengan Dakyung. Kok Yerim mengenalkan Dakyung kepada Dr. G bahwa ia infrastruktur kebugaran yang biasa dia datangi. Dr. G pun menyinggung Dakyung tentang pesta yang didatanginya. Karena pesta ini adalah pesta orang yang tidak seumuran dengannya. Tak berhenti di situ aja, Dakyung juga mengajak Sungwo untuk mendatangi tempat kebugaran dan menyinggung tentang berat badan Dr. G. Di sisi lain, Jahyuk suami dari Yerim sedang mabuk dan membuat tentang TO, yang membuat TO daik darah sehingga terjadi keributan antara mereka berdua. Setelah perkelahian direlay, Dr. G mengobati tangan TO yang terluka akibat perkelahian. Tanpa disadari oleh TO, Dr. G melepaskan cincin pernikahan dari jari TO. Setelah itu, Dr. G memutuskan pulang ke rumah dengan alasan tidak enak badan. Sesampai di rumah, seluruh pakaian TO dikemasi ke koper beserta foto pernikahan mereka. Sementara itu, pesta masih berjalan dengan baik. Dakyung menemui TO karena kesal dengan tingkah Dr. G yang menciumnya tadi. Tapi, TO menjelaskan bahwa itu hanyalah sandiwara. Setelah lulu, mereka pun berciuman. Lalu, Dakyung meminta agar TO segera mengakhiri hubungannya dengan Dr. G sampai besok hari. Di sisi lain, kelihatan Junyong yang sedang berjalan sendirian, dia luntang-lantung mau pulang dari acara itu. Kemudian, dihampiri oleh Myung Suk dan diantarkan pulang olehnya. Sesampainya di rumah, Junyong langsung masuk ke kamarnya. Sedangkan Sul Myung Suk melihat koper dan foto pernikahan yang tergeletak di bawah. Gak hanya itu, di meja juga ada gelas bekas minuman alkohol. Sul Myung Suk menanyakan hal itu kepada Dr. G yang baru saja keluar dari kamar. Dr. G mengatakan bahwa ia akan membuang koper dan foto pernikahannya karena merasa tidak suka. Mendengar hal itu, ekspresi Sul Myung Suk langsung berubah. Dr. G juga menanyakan tentang kejadian perkelahian di pesta. Bualan apa sih yang dibuat Jai Huk sampai suaminya emosi? Lalu, Sul Myung Suk menjelaskan bahwa Jai Huk mengatakan kalau laki-laki gak mungkin tidur dengan satu wanita walaupun di sebelahnya ada istrinya sendiri. Dr. G langsung menyudutkan Sul Myung Suk. Ia mengatakan bahwa Myung Suk tak memiliki kepedulian kepada orang lain walaupun orang itu menderita. Kemudian, Sul Myung Suk memberanikan diri untuk bertanya kepada Dr. G. Apakah Dr. G sudah mengetahui tentang perselingkuhan suaminya? Dr. G menjawab dengan membentak. Dia kecewa terhadap teman yang sudah dipercayai telah membohonginya. Hal itu membuat Sul Myung Suk meminta maaf. Setelah Sul Myung Suk pulang, Dr. G membuka Facebook dan melihat ada permintaan teman dari Um Hyu Jung. Dari profil Um Hyu Jung, Dr. G menemukan akunnya Dakyung. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah postingan foto pegangan tangan. Setelah diperhatikan, tangan itu adalah tangan suaminya karena dilihat dari cincin pernikahan mereka. Di sisi lain, sekretaris Teoh mengatakan bahwa investor Cina tidak mau berinvestasi. Hal ini membuat pikiran Teoh kacau di tengah pesta. Tak lama kemudian, Teoh pulang dengan keadaan mabuk berat. Dia nggak tahu kalau semua pakaiannya sudah berada di koper. Dr. G yang nggak bisa tidur, masuk ke kamar Junyong dan melihat kalender. Di kalender tersebut telah diberi tanda untuk kema bisbol dengan ayahnya. Melihat hal itu membuat Dr. G mengurungkan niatnya untuk membuang koper yang berisikan pakaian suaminya itu. Keesokan paginya, Teoh terbangun dan tidak menyadari bahwa pakaian yang akan dibuang itu telah kembali ke lemari seperti semula. Ia turun dan sarapan tanpa curiga istrinya yang telah mengetahui seluruh kebohongannya. Dr. G menyiapkan sarapan dan mengingatkan suaminya tentang kema bisbol Junyong. Ia tak ingin anaknya kecewa seperti tahun lalu. Kemudian, Dr. G berangkat kerja seperti biasa. Sebelum berangkat, Teoh selalu memeluk istrinya dengan hangat. Sesampai di rumah sakit, Dr. G dan rekan kerjanya melakukan rapat pendisiplinan kepada Dr. Ma atas kejadian yang telah dilakukan. Namun, Dr. Ma menyangkal semua perbuatannya. Alasannya, dia sering minum alkohol karena rasa kehilangan seseorang di hidupnya. Hal ini membuat Dr. G memutuskan memecat Dr. Ma selaku ketua rapat pendisiplinan karena Dr. Ma telah mencampurkan urusan pribadi pada urusan pekerjaan dan kecanduannya akan alkohol. Dr. Ma naik darah dan berdiri menyumpahi Dr. G akan merasakan apa yang dirasakannya. Setelah rapat, Dr. G berjalan dan tak sengaja berpapasan dengan Sul Myun Suk. Lalu, ia mengampirinya. Sul Myun Suk menanyakan tentang kejadian kemarin dan tak percaya bahwa Dr. G tak mengatakan apapun kepada Teoh dan memendamnya sendiri. Dr. G pun berjalan meninggalkan Myun Suk untuk melanjutkan pekerjaannya. Dr. G melihat Dakyung di ruang tunggu pasien dan tak disangka ternyata Dakyung menjadi pasien Dr. G. Sul Myun Suk melihat kejadian ini membuatnya tersentak kaget. Pada pemeriksaan, Dr. G mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dakyung untuk mendiagonisnya. Dr. G menanyakan tentang selama ini berhubungan dengan siapa aja. Karena Dr. G curiga kalau Dakyung ini hamil. Dakyung menjawab kalau ia sedang berkencan dengan satu pria aja. Ia juga menjelaskan bahwa pria tersebut sudah memiliki istri dan anak. Hal ini membuat Dr. G menahan kemarahannya kepada Dakyung. Dr. G mengambil beberapa darah Dakyung untuk menganalisis racun, virus, ataupun alergi yang terdapat pada tubuh Dakyung. Dr. G juga meminta Dakyung untuk membawakan air seninya juga. Setelah dites, ternyata benar Dakyung positif hamil. Dr. G mengatakan kepada Dakyung untuk tidak perlu khawatir karena ia hanya mengencani satu pria aja dengan otomatis tahu siapa ayah anak tersebut. Hal itu membuat Dr. G merasa tersakiti karena selingkuhan suaminya telah mengandung. Dakyung berlari meninggalkan Dr. G dan menuju ruangan Sul Myunsuk dan meminta untuk aborsi. Namun, Dakyung meninggalkan rumah sakit karena Myunsuk tak bisa membantunya. Dr. G melarang Myunsuk melakukan aborsi karena dapat membuat Myunsuk melanggar etik kedokteran. Karena hal yang dilaluinya, Dr. G memutuskan memberhentikan mobil di jalan dan menelpon Junyong yang sedang berkemah bersama ayahnya. Junyong menceritakan keseruan yang terjadi saat kemah bersama ayahnya. Hal itu membuat Dr. G merasa senang walaupun di sisi lain ia merasa sedih dengan apa yang telah terjadi. Dr. G akhirnya memutuskan pergi ke bar tempat kerja Hyunseo untuk menemuinya. Namun, ia gagal menemuinya karena Hyunseo sudah dua hari tidak masuk kerja. Dr. G menelpon Hyunseo pun tetap tidak diangkar. Dr. G merasa khawatir dan teringat kejadian Hyunseo yang dipukuli oleh pacarnya. Ternyata dugaannya benar, ia melihat Hyunseo sedang diseret dan disiksa oleh pacarnya. Dr. G menolongnya dengan menyuruh Hyunseo mengemasi barangnya dan ikut pergi. Hyunseo dibawa ke rumah sakit dan diobati oleh Dr. G dan menyuruh Hyunseo untuk tinggal beberapa hari dan tidak menemui pacarnya lagi. Setelah itu, Dr. G menjemput Junyong dan suaminya yang pulang dari perkemahan. Di sisi lain, tanpa disadari, Pak Inkyu pasien yang mengintip pembicaraan Theo dan sekretarisnya merekam video yang tak sengaja melihat Theo sedang bermesaan dengan wanita lain. Ia menonton rekaman tersebut dan tidak menyangka apa yang ia lihat di rekamannya. Keesokan harinya, Dr. G menanyakan kepada Theo tentang hubungan dengan wanita lain. Theo menyangkal semua tuduhan istrinya itu dan terus berkata bohong. Hal ini membuat Dr. G marah dan lari ke kamarnya. Di kamarnya, ia mengirimkan pesan kepada Myunsook untuk menelpon Theo dan memberitahu bahwa Dakyung sedang mengandung. Ketika lagi sarapan, Theo mendapat panggilan masuk dari Dakyung dan meminta mengakhiri hubungan mereka. Theo membujuknya, tapi Dakyung memilih mematikan panggilannya. Ketika Dr. G menuruni tangga dan menunggu panggilan Myunsook kepada Theo, tak lama kemudian, hapenya berdering. Theo mengangkatnya dan merasa syok dengan apa yang dikatakan oleh Myunsook. Dr. G melihat suaminya yang gelisah dan menanyakannya. Theo hanya mengatakan, ia ada urusan mendesak dan harus pergi. Film pun bersambung. Nah, gimana tadi? Gimana nasib Dr. G dan pelakor Dakyung? Apakah Theo akan lebih memilih Dakyung, si pelakor itu? Klik episode selanjutnya untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Bye-bye!